Musik Mayat bayi laki-laki ditemukan oleh salah satu petugas dinas kebersihan Kabupaten Mamasa, lelaki Pampang. Saat hendak membersihkan dan mengangkat sampah dari bak sampah ke mobil pengangkat sampah milik dinas kebersihan Kabupaten Mamasa. Ia melihat dus yang ternyata ada mayat bayi terbungkus sarung di dalam dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Pada saat yang bersamaan, Pampang melihat Brigadir Laupe yang melintas, kemudian petugas kebersihan tersebut melaporkan penemuan bayi itu kepada personil polres Mamasa tersebut. Kemudian, keduanya langsung melarikan mayat bayi tersebut ke puskesmas terdekat dan melaporkan kepada pihak kepolisian resort Mamasa. Menurut petugas puskesmas Mamasa, dari hasil interogasi mengatakan bahwa mayat bayi laki-laki dengan berat 2 kg dan panjang 45 cm sudah tidak bernyawa pada saat puskesmas Mamasa. Sampel darah yang akan diambil melalui injek tidak bisa dilakukan oleh perawat karena bayi sudah tidak mengeluarkan darah. Personil reskrim polres Mamasa bersama personil polsek kota Mamasa begitu mendapat informasi, langsung mendatangi TKP, mengamankan barang bukti kardus beserta sarung yang dipakai untuk membungkus. Selanjutnya, mengidentifikasi mayat bayi, mengamankan sampel rambut yang diduga rambut orang tua bayi yang masih menempel di tubuh bayi, rambut bayi, dan potongan ari-ari yang masih berdarah. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui motif pembuangan bayi tersebut. Pihak reskrim polres Mamasa dan polsek Mamasa masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Dari Mamasa Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribarata TV, Salam Tribarata.